Kita juga akan mendapatkan Diantara keutamaan Memuliakan orang tua Menghormati orang tua Berbuat baik kepada kedua orang tua Itu disebutkan dalam Sebuah riwayat Berbuat baik kepada kedua orang tua itu Punya potensi pahala yang lebih besar Dibandingan jihad disabilillah Padahal jihad disabilillah Disebutkan dalam Sebuah hadis puncak amal dalam Islam tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua disini terkadang bisa mengalahkan pahala jihad ada seorang anak muda yang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa berjihad kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tadi apakah kedua orang tua masih hidup ia menjawab iya masih kemudian Rasulullah SAW mengatakan jihad kamu itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tuamu kemudian para ulama mengatakan bahwa jihad seperti ini yaitu ketika jihad dalam hukumnya Fardu Kifayah karena ketika jihad Fardu Ain ibu-ibu seorang anak itu tidak diwajibkan izin orang tua lagi orang yang punya hutang tidak perlu izin pada orang yang dihutani ketika jihad itu Fardu Ain tapi ketika jihad Fardu Kifayah ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua berpakti kepada keduanya pahalanya mengalahkan pahala jihad bapak ibu jihad masya Allah bapak ibu jihad sekalian yang dirahmati Allah SWT kemudian diantara keutamaan seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua ternyata kedua orang tua itu adalah pintu surga kedua orang tua itu pintu surga bapak ibu dan ini ternyata ada hadisnya ada riwayatnya bukan perkataan ustad atau ustadah bukan tetapi ada sebuah riwayat yaitu hadis yang sahih yang diratakan oleh Al-Imam At-Tirmidi Rasulullah SAW mengatakan orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah kalau kamu mau maka silahkan sia-siakan atau kamu jaga pintu tersebut makanya bukan pilihan ya bapak ibu tapi ini adalah sifatnya apa calaan mereka orang-orang yang menyanyiakan orang tuanya makanya perkataan Nabi silahkan kalau kau mau sia-siakan saja atau kamu jaga ini bukan pilihan artinya kita memilih antara berbuat baik kepada mereka atau menyanyiakan tidak ini adalah celaan bagi mereka orang-orang yang menyanyiakan kedua orang tuanya makanya disini bapak ibu yang dirahmati Allah bahwasannya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah makanya kehidupan mereka di tengah-tengah kita itu luar biasa kesempatan dimana seseorang bisa masuk surga itu sangat terbuka lebar kalau orang tua sudah meninggal berarti pintunya tertutup ya walaupun kalau kita lihat hadis-hadis yang lain disana masih ada kesempatan ibu untuk seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya bagaimana seseorang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah sepeninggalan mereka sehingga orang-orang yang kemudian dulunya ketika masih hidup tidak maksimal kemudian orang tuanya lebih dulu meninggal Allah memberikan kesempatan untuk mereka berbuat baik setelah orang tuanya meninggal dengan cara apa bapak ibu dengan cara sedekah banyak bersedekah untuk orang yang sudah meninggal untuk orang tua kita kalau Allah berikan kesempatan kita bisa berhaji dan berumrah untuk keduanya dan yang paling mudah adalah bagaimana seseorang itu banyak berdoa dan beristighfar untuk keduanya dan satu hal yang penting ini ibu satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan hal yang paling baik setelah sepeninggalan orang tua adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita itu soleh ini penting karena kalau kita lihat beberapa riwayat tentang amalan-amalan yang bisa mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bazar ada tujuh perkara yang pahalanya mengalir ibu-ibu tapi ini tidak saya sebutkan semuanya dari tujuh perkara ini yang terakhir Rasulullah SAW sebutkan Al-Tarukawala dan Yastaghfirullah yaitu seseorang itu pahalanya akan mengalir ketika ia punya anak ia meninggalkan anak yang senantiasa istighfar kepadanya perhatikan disini yaitu seorang anak kalau kita melihat lafal hadis ini berarti secara umum anak seperti apapun tapi kalau bapak ibu melihat riwayat yang lain sebagaimana hadis sahih yang disebutkan oleh imam muslim bahwasannya ketika manusia itu terputus seluruh amalnya kecuali tiga ingat ibu-ibu kecuali tiga salah satunya apa waladin salihin yada'u lahu yaitu anak yang salih yang mendoakan orang tuanya anak seperti apa anak yang salih berarti kesimpulannya doa dan istighfar anak yang sampai kepada kedua orang tuanya itu bukan anak yang kaleng-kaleng hanya anak-anak yang salih yang kemudian doa dan istighfar yang diterima oleh Allah SWT makanya kalau bapak ibu tanya apa yang harus aku lakukan ketika orang tuaku meninggal usaha menyelehkan diri kita jadikan diri kita sebagai anak-anak salih dan soleha supaya doa dan istighfar kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih.